Pemirsa Puncak Peringatan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional ke-65 dan juga Hari Disabilitas Internasional dikelar di alun-alun Idadewa Agung Jambe, Kabupaten Kelunggung, Bali. Dalam acara puncak KKSN ini, Menteri Sosial Tririsma hari ini juga memberikan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi kepada warga penyandang disabilitas. Puncak Peringatan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional ke-65 dan juga Hari Disabilitas Internasional dikelar di alun-alun Idadewa Agung Jambe, Kabupaten Kelunggung, Bali pada selasa 20 Desember. Tema KKSN 2022 kali ini yakni bangkit bersama membangun bangsa. Rangkaian KKSN dilaksanakan dari tanggal 3 Desember hingga puncaknya jatuh pada tanggal 20 Desember. Dalam acara puncak KKSN ini, Menteri Sosial Tririsma hari ini memberikan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi kepada warga penyandang disabilitas berupa motor Niaga Roda 3, senilai Rp32.536.000. Seorang penerima bantuan atensi motor Niaga Roda 3, anak Agung Gede Adiputra mengungkapkan, Sebelum menerima bantuan atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, ia menyewa motor Niaga Roda 3 namun sewanya tidak diperpanjang karena tidak mampu membayar. Menurutnya bisa mendapatkan bantuan atensi ini berkat bantuan tokoh masyarakat yang mengajukan bantuan kepada dinas terkait. Dari Kelungkung, Bali, Tim Liputan Madu TV, Mawar Tagat